Umroh adalah ibadah yang bisa kapanpun dilakukan. Makanya, Mekah dijuluki kota yang gak pernah tidur. Karena ada kabah yang jadi tujuan semua umat muslim di seluruh dunia. 24 jam selalu ada orang yang beribadah. Apalagi di waktu favorit Umroh, ribuan umat muslim ngumpul semua di Mekah. Assalamualaikum sahabat, balik lagi di konten VTips. Umroh adalah ibadah yang bisa kapanpun dilakukan. Makanya, Mekah dijuluki kota yang gak pernah tidur. Karena ada kabah yang jadi tujuan semua umat muslim di seluruh dunia. 24 jam selalu ada orang yang beribadah. Apalagi di waktu favorit Umroh, ribuan umat muslim ngumpul semua di Mekah. Nah, karena banyaknya umat muslim beribadah di Mekah, pasti sahabat yang mau Umroh ada rasa takut buat nyasar. Iya kan? Apalagi di Masjidil Haram sama Nabawi, itu pintunya banyak banget. Di video kali ini, kita akan membahas tips Umroh Antinyasar. Simak sampai selesai ya. Selalu bawa identitas diri. Jangan pernah tinggalin ID Card. Karena ID Card diberikan oleh Travel Umroh. ID Card ini bukan aksesoris Umroh ya sahabat, tapi sebagai identitas utama. Berisi data penting seperti nama jamaah, hotel menginap, nama motoif, tour leader, dan lainnya. Ingat pintu masjid yang dekat hotel. Saat sahabat masuk ke dalam Masjidil Haram atau Madinah, wajib ingat pintu masuknya nih. Soalnya pintu masjid itu banyak banget. Adanya pintu masjid yang banyak supaya jamaah nggak berdesakan. Tapi jangan sampai sahabat kesasar ya. Bawa alat komunikasi. Saat sahabat mau beribadah atau sekedar keluar hotel, sahabat bisa bawa tas lempang yang tidak terlalu besar untuk membawa handphone. Jadi kalau kesasar, bisa hubungi tour leader atau motoif, tapi jangan lupa buat isi baterai handphonenya ya. Yang terakhir, jangan panik dan tetap tenang. Sahabat tersasar, usahakan jangan panik dan tetap tenang ya. Sahabat bisa bertanya petugas dan mengingat arah-arah yang dilewati. Nah itu dia tips antinyasar waktu umroh. Jangan sampai sahabat sampai ngalamin hal ini ya, dan bisa jadi antisipasi. Sekian video tips kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya.